Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Kita patut mengucap syukur karena di pagi hari ini Kita dapat bertemu kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3 Hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 Kali ini bersama saya Radityo Yunus Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Allah kami yang baik Terima kasih atas berkat dan penyertaanmu dalam hidup kami Termasuk dalam istirahat dan tidur kami semalam Hingga akhirnya pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang segar dan sehat Untuk kami beraktivitas di hari ini Dan mengawalinya dengan merenungkan firmanmu Ya Tuhan kiranya apa yang akan kami baca dan kami renungkan sesaat lagi Dapat menjadi pedoman dan pegangan kami Dalam beraktivitas di hari ini dan seterusnya Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Bapak ibu saudara-saudara ku seiman Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini Tertulis pada 1 Thessalonica 5 ayat 16-18 1 Thessalonica 5 ayat 16-18 Saya akan bacakan untuk kita semua Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Bagi teman-teman muda yang mungkin sepantaran dengan saya Ya kisaran usia 20-an sampai 30-an Isu soal kesehatan mental Atau yang lebih populer di masa sekarang dengan istilah mental health Menjadi salah satu momok yang sedang menyerang Sejatinya memang masalah mental health tidak memandang usia Siapapun bisa mengalami gangguannya Di tengah gempuran hal-hal duniawi yang kini semakin menggila Nampaknya memang isu ini lebih banyak menyerang anak-anak muda Usia 20-an sampai 30-an Rasa stres akibat tekanan dari lingkungan Tuntutan pekerjaan Masalah finansial Rasa insecurity atau ketidakamanan Atau rasa tidak percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri Dan banyak faktor lainnya bisa benar-benar mengubah seseorang yang mental healthnya terserang Dampaknya pun bervariasi Mulai dari yang masih bisa dikendalikan seperti luapan emosi dengan marah atau menangis Sampai yang sulit dikendalikan Seperti keinginan untuk menghairi hidup Sadar atau tidak Meningkatnya permasalahan soal kesehatan mental Secara tidak langsung juga dibuktikan dengan populernya istilah healing Atau menyembuhkan atau proses penyembuhan Dalam hal ini penyembuhan mental yang terserang oleh faktor-faktor tadi Mungkin bapak ibu saudara Kalau belakangan ini sering membuka medsos Baik itu facebook atau instagram atau twitter Istilah healing ini belakangan lagi booming lah Karena memang secara marketing Penggunaan istilah healing ini sedang menjanjikan Di tengah maraknya isu kesehatan mental Yang mana healing seolah-olah hadir sebagai solusi Healing sendiri bisa diartikan dengan kegiatan yang menyenangkan hati, pikiran, dan jiwa seseorang Dengan melakukan hal yang ia sukai Dan untuk sementara melupakan masalah yang ada Healing kerap dikaitkan dengan liburan Atau berbelanja Atau merawat diri di pusat kecantikan atau pusat kebugaran Atau menonton konser musik idolanya Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hiburan Tapi apakah itu cukup? Banyak cerita dari teman-teman saya Yang memang mereka merasakan adanya penyegaran Lupakan masalah dan tekanan Ketika mereka sedang berlibur atau berbelanja Atau melakukan hal-hal lain sebagai proses healing mereka Namun ketika hari Senin tiba Atau ketika tengkat waktu sudah di depan mata Atau ketika akhirnya mereka harus kembali ke realita Rasa stres itu muncul lagi Rasa lelah Tak ada gairah dalam melakukan tugas Kembali membayang-embayangi Lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari gangguan mental health? Bagaimana cara kita mengatasi rasa stres dan tekanan dari sana-sini? Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam hidup kita Agar kita dapat terus berada mengikuti jalannya? Firman Tuhan melalui apa yang ditulis oleh Paulus Kepada jemaat di Thessalonica Memberikan kita nasihat untuk terus bersuka cita Terus berdoa Dan terus mengucap syukur dalam segala hal Karena itu yang dikendaki Allah dalam hidup kita Nasihat yang perlu sampaikan kepada jemaat di Thessalonica ini Mungkin memang terasa sederhana Namun apakah kita bisa senantiasa melakukannya? Tentu akan terasa sangat mudah untuk bersyukur Ketika kita sedang mendapatkan keberhasilan Atau kemenangan Atau hal-hal baik lainnya Bagaimana kalau kita sedang sedih? Bagaimana kalau kita sedang gagal? Sedang lelah? Frustasi? Di momen inilah Iman dan kepercayaan kita akan kuasa Tuhan atas hidup kita di uji Tuhan meminta kita untuk bersyukur dalam segala hal Karena kita tahu Apapun yang terjadi dalam hidup kita Adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Allah Kesedihan mendatangkan kebahagiaan Kegagalan memberikan kita pelajaran Rasa lelah menumbuhkan semangat Dan semuanya itu mampu menjadi alasan bagi kita Untuk tetap terus bersyukur Sekecil apapun hal baik maupun hal buruk yang terjadi dalam hidup kita Semuanya layak untuk kita syukuri senantiasa Sebagai bentuk perwujudan dan perayaan iman dan percaya kita kepada Tuhan Nah Sebelum kita mengawali aktivitas kita dengan peran dan tugas masing-masing di hari ini Hal apa saja yang bisa kita syukuri? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara Untuk kita menuliskan Atau menyebutkan secara lisan maupun dalam hati Apa-apa saja yang bisa kita syukuri saat ini Dengan harapan setelah kita akhirnya menyadari Apa saja yang bisa kita syukuri saat ini Kita bisa merasa lebih mengucap syukur Karena ucapan syukur mendatangkan kebahagiaan Dan kebahagiaan mendatangkan hal-hal baik Dan hal-hal baik menunjukkan kehadiran Kristus melalui kita Selamat bersyukur Mari kita berdoa Tuhan Yesus Allah yang baik Terima kasih karena baru saja kami sudah mendengarkan dan membaca sedikit renungan firman Tuhan Tentang bagaimana kami harus terus bersyukur Bersuka cita dan berdoa dalam segala hal Dalam apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami Kiranya Tuhan terus membimbing dan mengajarkan kami untuk dapat terus melakukannya dalam setiap aktivitas kami Dalam keseharian kami Terima kasih Tuhan Sebentar lagi kami akan memanjutkan aktivitas kami Kiranya Tuhan berkati Jagai lindungi Agar kami dapat melakukan aktivitas kami masing-masing dengan baik Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kalian berdoa Amin Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Demikian yang dapat saya bagikan kepada bapak ibu saudara-saudara semua Kiranya Tuhan terus memberkati dan menjaga kita semua dalam segala aktivitas dan keseharian kita Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan